Spora EV berhasil mengkonversi skutik Honda Vario 125 menjadi sebuah motor listrik. Menariknya, biaya konversi Honda Vario 125 ini untuk menjadi motor listrik terbilang terjangkau mulai Rp15 jutaan. Dikutip dari motorplusonline.com, Honda Vario 125 Electric ini hadir di gelaran Indonesia Electric Motor Show atau IEMS 2022 lalu. Soal spesifikasinya, Honda Vario 125 Electric buatan Spora EV ini memakai motor listrik BLDC 2000W atau 2KW dari QS motor. Kemudian, kontrolnya memakai fotol M100 dan dibekali baterai berkapasitas 72V25Ah buatan Indonesia Battery Corporation atau IDC. Dalam kondisi baterai penuh Honda Vario 125 Electric ini bisa menempuh jarak 40-50 km dengan top speed bisa mencapai 70 km per jam. Konversi atau ubahan Honda Vario 125 yang ditawarkan oleh Spora EV ini berjenis mid-drive. Alasin motor listrik ini membutuhkan cheer dan rantai untuk menghubungkan motor listrik ke roda belakang. Nah, jika sobat tribun jual beli berminat nih ingin mengkonversi Honda Vario 125 ini menjadi motor listrik bisa siapkan dana kisaran Rp15-16 jutaan. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasilahnya hanya di tribun jual beli official.